Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Kali ini kita akan belajar sama-sama mengenai konsep dasar pengolahan citra Dalam dunia radiofotografi Baik, untuk materi pembelajaran hari ini Kita akan belajar mengenai yang pertama ada perbedaan Fotografi dengan radiofotografi Bidanya itu apa sih? Kemudian ada sifat sinar X Kemudian yang ketiga adalah hal yang perlu diperhatikan dalam radiofotografi Mungkin teman-teman masih bingung atau menduga-duga Fotografi dan radiofotografi itu bedanya apa sih? Dari segi kata hanya beda di ada penambahan dari radio Kita masuk materi yang mana kita akan mencaparkan perbedaan dari kedua hal tersebut yaitu fotografi dan radiofotografi Baik, untuk fotografi di mana disini adalah proses pencatatan bayangan dengan menggunakan cahaya biasa Bedanya dengan radiofotografi itu apa? Kalau radiofotografi itu pencatatannya dengan menggunakan sinar X Jadi sudah beda ya disini ya Yang pertama fotografi dengan cahaya biasa Radiofotografi dengan sinar X Kemudian fotografi cahaya pantulnya dari objek direkam oleh film Tetapi untuk yang diradiofotografi Prosesnya yaitu sinar X menembus objek Kemudian bayangan akan terekam dalam film Jadi sudah beda disini Untuk fotografi seperti pada kamera biasa ya Kamera HP, kamera DSLR seperti itu Menggunakan cahaya pantul Yang mana objek yang direkam akan dihasilkan oleh film Kemudian kalau radiofotografi bedanya dia menggunakan sinar X yang mana-mana objek Kemudian akan membutuhkan bayangan yang terekam di dalam film Kemudian bedanya yang ketiga yaitu Kalau untuk yang fotografi tidak ada resiko Karena tidak menggunakan sinar X ya Kalau yang diradiofotografi karena dia menggunakan sinar X Maka akan menimbulkan resiko Dimana disini sinar X dapat merusak sel tubuh Kemudian untuk perbedaan yang keempat adalah Perbedaan kehitaman film pada fotografi Ditentukan oleh jumlah atau intensitas cahaya pantul Bedanya apa sih dengan radiofotografi Kalau yang diradiofotografi menggunakan sinar X yang mana Untuk perbedaan tingkat kehitaman ditentukan oleh daya tembus sinar X itu sendiri Terhadap objek yang dilalui Dimana disini untuk daya tembus tergantung dari apa aja Yang pertama ada tanaka sinar X Yang atau kualitas-kualitas seperti itu Kemudian ketebalan objek yang dilalui Kerapatan objek Dan pasti tentunya nomor atom dari objek yang dilalui Tapi apa aja sih kira-kira sifat sinar X itu Nah jadi disini kita belajar sama-sama ya Dimana disini ada beberapa sifat sinar X Yang pertama daya tembus besar Nah ini makanya sinar X digunakan dalam kegiatan radiologi Atau radiografi Dimana dengan adanya daya tembus yang besar Maka dimanfaatkan untuk kegiatan diagnostik Yang mana dapat menghasilkan atau menutamkan suatu ilm ya Dengan adanya daya tembus yang besar Maka menghasilkan gambaran radiografi Yang mana digunakan untuk diagnostik dokter radiologi Kemudian yang kedua yaitu dapat mengionisasi suatu zat Kemudian ada efek fluoresensi Apa sih maksud efek fluoresensi Dimana disini terpancarnya sinar oleh suatu zat Yang telah menyerap sinar Atau radiasi elektromagnetik yang lain Itu jadi kalau nanti penggunaan sinar X Dalam kegiatan radiografi Akan menimbulkan adanya pancaran sinar ya Kemudian nah ini yang tadi disebutkan Biological effect Atau kerusakan sel dalam tubuh Nah ini karena adanya energi yang tinggi dari sinar X Maka akan menimbulkan efek biologi dari organ-organ Ataupun objek yang dilalui Seperti pada manusia Dengan adanya biological effect Maka akan menimbulkan kerusakan sel pada tubuh manusia Kemudian yang terakhir Ada namanya photographic effect Atau menghitamkan plat di lem Dimana dengan adanya daya tembus yang besar Kemudian dimanfaatkan untuk menghitamkan film Yang mana disangat bermanfaat dalam kegiatan radio diagnostik Seperti ini ya contohnya Kemudian untuk pengaplikasian dalam radio fotografi Dimana sinar X dimanfaatkan menjadi sumber utama Dalam kegiatan radio fotografi Dimana sinar X dihasilkan oleh X-ray generator Kemudian akan menghasilkan sinar X Dan melalui objek Dimana disini objek manusia Dan akan dideteksi oleh Sebenarnya X-ray detector atau film Seperti itu Kemudian akan menghasilkan suatu citra Seperti ini Memperhatikan namanya posisi pasien Kemudian ada pemilihan faktor eksposi Kemudian pemilihan kaset dan film Penggunaan grid Dan yang terakhir yaitu processing film Kita masuk yang pertama Mengenai hal yang perlu diperhatikan Yaitu posisi dari pasien Pasti ketika kita melakukan pemeriksaan radiografi Hal yang pertama dilakukan yaitu Mengatur posisi pasien Dimana disini posisi pasien memang harus diatur Sedemikian rupa Dengan tujuan untuk apa Yaitu tidak mengalami pergerakan Dan juga hasil yang nantinya Didapatkan Sesuai dengan kriteria Yang sesuai dengan standar Yang dilakukan oleh dokter radiologi Dan tentunya dengan posisi pasien yang benar Akan menghasilkan informasi diagnostik Yang optimal Seperti ini ya Simulasinya Jadi memang seorang radiografer Nantinya akan Mengatur pasien Sesuai dengan permintaan Pemeriksaan dari dokter pengirim Sedemikian rupa Dan kemudian Dari sini Akan dihasilkan suatu citra yang optimal Yang akan nanti dibaca oleh dokter radiologi Kemudian yang kedua yaitu Hal mengenai pemilihan faktor eksplosi Faktor eksplosi Dimana disini ada tiga item Yang pertama adalah Pemilihan kilovoltage Atau KV Kemudian pemilihan miliampere Ma Dan yang terakhir Waktu eksplosi Atau secondnya Dimana itu yang pertama Pemilihan kilovoltage Disini adalah Salah satu item Yang mana dapat Mempengaruhi Kualitas radiasi Kemudian KV juga Menimbulkan daya tembus sinar X Dan tegangan tabung Dimana disini Dari kualitas itu sendiri Bergantung juga pada Ketebalan dan kerapatan objek Kemudian untuk yang kedua Yaitu pemilihan miliampere Dimana disini Mempengaruhi adanya kuantitas radiasi Atau kuantitas disini adalah jumlah radiasi Yang mana Dapat mempengaruhi Terang atau gelapnya citra Dan besarang dari Harus tabung Kemudian yang terakhir adalah Pemilihan waktu selama eksplosi Jadi Dalam prinsipnya Ketika kita melakukan kegiatan radiografi Waktu tersingkat Dengan modifikasi faktor eksplosi Sangat Menjadi Rekomendasi ya Karena Karena apa Karena memang dengan pemilihan faktor eksplosi yang cepat Yang memang singkat Dapat menghindari adanya pergerakan dari pasien Dan namanya juga Radiasi yang dikeluarkan Menjadi lebih optimal Tidak terjadi pengulangan Baik Dan juga Untuk pemilihan faktor eksplosi yang lain Juga bergantung dari Adanya yang namanya FFD Atau fokus film di instan Jadi FFD disini Jarak dari X-ray fokus Atau generator Sinar X Yang mana Berjarak dari X-ray fokus Sampai ke X-ray detektor Dari film Atau namanya film Jadi Jarak dari Fokus Sampai ke Film Nah ini namanya Dari FFD Jadi Dimana FFD disini Apabila berubah Dari FFD standar Juga faktor eksplosi Harus diubah Karena apa Ya karena Dengan adanya jarak yang berubah Otomatis Daya tembus yang dihasilkan Harus disesuaikan Dengan jarak yang Ada Kemudian yang kedua Ada namanya Objek film Distance Atau disini adalah Jarak antara Objek Dengan Film Jadi disini adalah Objeknya Contohnya ini mungkin Manusia ya Bisa ditempatkan disini Jadi jarak dari Objek Sampai ke Film Lainnya yang namanya Objek Film Distance Dimana disini Diharapkan Objek harus Benar-benar Menempel ke Film Ataupun Kaset Jadi disini Jarak Ordennya adalah Nol Tidak ada jarak Sama sekali Kenapa sih Karena memang pada Prinsipnya Kegiatan radiografi Objek harus Ditempatkan pada Benar-benar Menempel pada Kaset Dengan tujuan Tidak ada Namanya Pembesaran dari Objek itu sendiri Kata namanya Magnifikasi Dan memang Hasil yang nanti Didapatkan Memang True size ya Atau memang Ukuran yang ada Pada pasien Tidak mengalami Pembesaran Tidak mengalami Pengecilan Seperti itu Kemudian yang Selanjutnya yaitu Mengenai Hal Tentang Pemilihan Kaset dan film Ini juga harus Menjadi suatu hal Yang perlu diperhatikan Dalam Pekiatan radiografi Karena apa Film dan kaset Yang dipilih Harus sesuai dengan Lebar dan Pemeriksaan Yang di Sedang dilakukan Apabila Pemeriksaan Yang sedang dilakukan Memang Hanya cukup Film dan kaset Yang kecil Jadi cukup Penggunaan Film dan kaset Yang Menyesuaikan ya Jadi Misal Ukuran memang Hanya cukup Misal ini Contoh di Torax ya Jadi memang Kita pakai Film dan kaset Yang sesuai dengan Objek yang sedang Kita mau dilakukan Pemeriksaan Radiografi Jadi misal Torax ya memang Ukurannya harus Disesuaikan dengan Ukuran Torax itu sendiri Misal Manus atau Bentangan ya Harus sesuai dengan Film dan kaset Manus itu sendiri Jadi jangan terlalu Kecil dan Jangan terlalu Besar Baik kemudian Untuk yang selanjutnya Yaitu Penggunaan Grid Nah disini Menjadi salah satu Hal yang perlu Diberhatikan juga Dalam kegiatan Radio fotografi Dimana disini Grid digunakan Ketika kita Menggunakan Pemeriksaan Dengan objek Yang tebal Tentunya dengan Kipi yang lebih tinggi ya Karena grid itu sendiri Fungsinya itu apa Menyerap Radiasi hambur Atau radiasi Primer yang terpecah Selama menembus Jack Jadi karena Adanya Kipi tinggi Otomatis Radiasi hambur Menjadi lebih Banyak juga Dengan adanya Grid Maka Radiasi hambur Tersebut Akan terserap Dan hasil Citra Yang didapatkan Nanti Jauh lebih Optimal Dimana disini Grid Penempatannya Pada Di antara Film Dan objek Jadi memang Grid Ditempatkan Nantinya Di atas Dari Kaset Biasanya Jadi Ketika Perlaksanaan Pemeriksaan Radografi Ditempatkan Dari atas Itu ada X-Rift Pus Kemudian Objek Kemudian Bawahnya Ada grid Baru Bawahnya Adalah Tepat Kaset Dan Film Kemudian Grid Sendiri Ada dua Macam Yang pertama Ada Grid Yang diam Dan Grid Yang bergerak Baik Kemudian Yang terakhir Yaitu Hal yang perlu diperhatikan Yaitu Mengenai Processing Film Nah disini Menjadi faktor yang penting juga Dalam Pemeriksaan Radiografi Dimana Ketika kita Sudah selesai Melakukan Pemeriksaan Radiografi Tentunya Kita harus Melakukan Pemeriksaan Film Itu sendiri Nah Dimana Disini Contoh Pengolahan Film Secara Manual Dimana Beberapa Step Yang ada Pada Pengolahan Film Manual Itu Yang pertama Ada Developing Atau Pembangkitan Dimana Disini Proses Kimia Yang Dimana Dapat Memperkuat Gambaran Laten Kemudian Yang kedua Yaitu Proses Rinsing Atau Pembilasan Ini Menggunakan Cairan Air Biasa Dimana Disini Dengan Tujuan Untuk Memelangkan Sisa Sisa Emolusi Dan Bahan Kimia Dari Proses Developer Dari Cairan Developer Kemudian Ada Fixing Atau Penetapan Dimana Disini Menetapkan Gambar Permanen Dengan Mengingatkan Veracalida Yang Tidak Terkena Sinar X Kemudian Washing Atau Pencucian Disini Menghilangkan Bahan Setelah Fixing Atau Penetapan Yang terakhir Adalah Proses Pengeringan Atau Drying Dimana Disini Proses Untuk Mengeringkan Dari Sisa Air Dan Emolusi Dari Semua Proses Yang Ada Pada Proses Sebelumnya Untuk Proses Film Akan Dibahas Secara Detail Di Materi Materi Selanjutnya Baik Jadi Itu Hal Yang Perlu Diberhatikan Ada Beberapa Yang Sudah Saya Sampaikan Jadi Sekian Terima Kasih Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Pertemuan Kali Ini Sedikit Kuot Dengan Ilmu Pengetahuan Kamu Bisa Maju Jauh Tapi Hanya Dengan Iman Kamu Akan Sampai Ke Tujuan Jadi Kita Jangan Hanya Fokus Ke Pengetahuan Tapi Jika Kita Harus Juga Seimakan Dengan Iman Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebih Saya Maaf Saya Eri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai